Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan untuk materi kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Industri pada program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Materi perlembangan kelima ini kita akan membahas tentang Pak Kepunga, di mana materinya akan saya bagi menjadi Dua bagian, baik kita mulai pada bagian yang pertama Ini sudah dipelajari beberapa faktor bunga, dua yang penting sebenarnya Yang pertama adalah SPCA faktor, adalah faktor bunga yang digunakan Untuk menentukan nilai yang akan datang dari sejumlah prinsipal Selama N period pada tingkat suku bunga I Yang kedua adalah SPPW Yang merupakan kebalikan dari SPCA Di mana kita berkepentingan untuk mengetahui nilai sekarang Dari satu nilai F selama N period pada tingkat suku bunga I Untuk mempermudah perhitungan, perhatikan notasi berikut I adalah tingkat suku bunga per periode bunga N adalah jumlah periode bunga P adalah jumlah uang saat ini Dan F adalah jumlah uang pada akhir periode N Dari saat ini yang kebalikan dengan P dengan suku bunga I A menyatakan pengeluaran atau penerimaan pada akhir periode Dalam jumlah yang sama berturut-turut selama N period Seluruh seri tersebut ekipalen dengan F atau P pada tingkat suku bunga I D menyatakan kenaikan atau penurunan dari sebuah aliran dana per tahun berturut-turut selama N period Jumlah tersebut ekipalen dengan P, F, atau A pada suku bunga I Contoh, sebuah investasi sebesar Rp10.000 akan menghasilkan pendapatan per tahun yang sama Sebesar Rp5.310 selama 5 tahun Dan mempunyai nilai sisa Rp2.000 pada akhir tahun kelima Pengeluaran per tahun Rp3.000 pada akhir setiap tahun untuk biaya operasi dan pemeliharaan Gambarkanlah, gambarlah suatu aliran selama umur proyek 5 tahun Gunakan titik pandang dari perusahaan Equal payment series, compound amount factor Sehingga ini dijumpai situasi di mana pembayaran dilakukan secara angsuran Sehingga ciliran rumah Dasar perhitungannya adalah pembayaran seragam A diinvestasikan pada akhir tahun untuk N tahun Maka F pada akhir tahun Sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N kurang 1 dibagi I Faktor 1 plus I pangkat N kurang 1 dibagi I Yang disebut sebagai Uniform Series Compound Amount USCA Faktor FA I% N Yang disebut dengan Equal Payment Series Compound Amount EPCSA Faktor Faktor tersebut diperlukan untuk menentukan nilai yang akan datang Dari suatu rangkaian pembayaran yang seragam Yang terjadi pada setiap akhir periode ke N pada suku bunga I Entah Seorang menyimpan Rp500.000 setiap akhir tahun selama 5 tahun Bunga yang dibayarkan 5% per tahun Pada akhir tahun kelima berapa simpanannya Kalau A Rp500.000 5% dan N sama dengan 5 Maka F sama dengan A Dikali 1 plus I pangkat N kurang 1 bagi I Ribet kalau pakai rumus ini Kita pakai ini adalah F sama dengan A A 5% N Lihat di tabel Ini sudah ada di tabel Ketemu di tabel itu 5,526 5,2526 x 500.000 Ketemu 2.763.000 Sehingga jumlah simpanan pada akhir tahun kelima itu adalah Rp2.763.000 Equal payment share is the sinking fund factor Equal payment share is the sinking fund factor Faktor adalah faktor bunga saat I dibagi 1 plus I pangkat N kurang 1 Yang merupakan kebalikan dari faktor bunga 1 plus I pangkat N kurang 1 bagi I Faktor ini digunakan untuk mencari nilai A dari sejumlah nilai yang akan datang yang diinginkan pada akhir produk N pada tingkat suku bunga I A sama dengan F1 plus I pangkat N kurang 1 Dimana 1 plus I pangkat N kurang 1 itu adalah A F I N Ini yang kita lihat di tabel Ini yang lebih gampang daripada rumus ini tadi Jadi kita lihat tabelnya Budi ingin membeli tanah 10 hektare Yang tunainya 1000 Budi akan memutuskan untuk menyimpan dalam jumlah yang sama setiap bulannya Sehingga pada akhir tahun dia mempunyai Kuang sebanyak 1000 Koperasi memberinya 6% Berapa budi harus menyimpan setiap bulannya Ini pakai aja F sama dengan F sama dengan 1000 N12 6% Berapa A nya Maka A sama dengan F Gali AF 6% 12 Lihat di tabel itu AF 6% 12 adalah 0,0811 Ketemu 81,1 Equal Payment Series Untuk Capital Recovery Factor Equal Payment Series Capital Recovery EPSCR Factor EPSCR Factor Itu adalah faktor bunga Yang digunakan untuk mencari nilai A Dari sejumlah nilai modal yang ada sekarang Pada tingkat dengan tingkat suku bunga I Factor ini dinyatakan sebagai berikut A sama dengan F I dibagi 1 plus I pangkat N kurang 1 A sama dengan P I per 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N kurang 1 Dimana ini Sat I dibagi 1 plus I pangkat N Dibagi 1 plus I pangkat N kurang 1 Itu adalah API persen N Nah ini yang paling gampang API persen N Itu ada tabelnya Tinggal cari di tabel itu aja Gak usah melihat rumus yang rumit gitu Contoh seseorang yang pada tanggal 1 Januari menyimpan 5 ribu Pada bank yang baru 6 persen Dia ingin selama 5 tahun mengambil sejumlah uang yang sama di akhir tahun Jadi dia nyimpen sejumlah uang Kemudian di akhir periode Dia mengambil jumlah yang sama Selama 5 tahun Berapa yang bisa diambil setiap tahunnya A itu sama dengan P dikali AP 6 persen 5 tahun 5 ribu Dilihat di tabel itu AP 6 persen 5 tahun itu 0,2374 Jadi setiap tahun dia Bisa mengambil 1.187 Kalau di awal tahun dia nyimpen 6 ribu Jadi selama 5 tahun Dia bisa ambil 1.187 Equal payment series Untuk present world factor Itu adalah Faktor bunga yang digunakan Untuk mencari nilai P Nilai sekarang dari sejumlah nilai modal Yang akan datang Yang diinginkan pada akhir periode KN Dengan tingkat suku bunga I Faktor ini diantakan sebagai berikut P Sama dengan A Kali 1 plus I pangkat N Kurang 1 Dibagi I kali 1 plus I pangkat N Dimana 1 plus I pangkat N Kurang 1 Dibagi I kali 1 plus I pangkat N Itu adalah PAI persen N Ini ada tabelnya Tinggal cari tabel itu aja Seseorang investor Mempunyai kontrak pembelian Secara angsuran Untuk suatu mesin Kontrak ini menyebutkan Kewajiban membayar 140 Setiap akhir bulan Selama 5 tahun Pembayaran pertama Harus dibayar pada Akhir bulan ini Investor tadi menawarkan Kepada Anda Untuk menjual Kontrak tadi Secara tunai Seharga 6.800 Bila saudara mendapat Keuntungan 1% Apakah saudara Mau menerima Tawaran ini Tidak jawab Ini sama dengan 12 kali 5 Itu 60 Ini 1% A nya 140 Masalahnya Apakah kontrak tersebut Seharga 6.800 Jika bunga 1% per bulan Anda menerima Tidak Kita hitung P nya P itu adalah A AP 1% 60 Itu kali Dilihat di tabel Itu AP 1% 60 Itu kan 44,955 Kali 140 Ketemu 6 290,70 Tawaran investor Untuk menjual 6.800 Terima aja Karena 6.800 Itu Lebih tinggi Dari harga Seluruh angsuran Yaitu 6.290 Nah ini yang Tentang Gradient Uniform Gradient Series Factor Yang dijumpai Dimana Pembayaran Tidak konstan Tetapi bertambah Atau menurun Setara beraturan Kondisi tersebut Dapat berupa Pola-pola Aliran khas Yang cenderung Mengambil Kenaikan Yang seragam Dan serial Pola Aliran khas Yang demikian Tidak cukup Memberikan informasi Bagi pengambil Keputusan Oleh karena itu Seringkali Pola aliran khas Tersebut Dikonversikan Kedalam Pola Anuitas Dan nilai Sekarang Jadi ini Naik Nih Impression Future Naik Impression Maka ini Harusnya itu P1 itu Ini Ini seragam 5 kali seragam Plus Ini yang gradient Apa kenaikannya Jadi kenaikan aja Ini yang di Dilihat yang seragam Ditambah kenaikan Jadi P1 Tambah P2 P1 nya itu seragam P2 nya itu adalah Gradient Ini P itu sama dengan P1 tambah P2 Anggap P sama dengan A PA I% N Plus G Ini G Ini tabelnya Tabel G PG I% N Contoh Budi membeli mobil baru Pengen menyimpan uang di bank Untuk biaya pemeliharaan 5 tahun pertama Dianggap bahwa biaya pemeliharaan diperlukan tiap akhir tahun Diperkirakan biaya pemeliharaan itu berturutu tiap tahun sebagai berikut 120, 140, 180, 210, 240 Jadi ini naik 30 per tahun Bila bank membayar bunga 5 persen Berapa uang yang harus disimpan sekarang Supaya nanti dia udah gak perlu Apa namanya udah siap datang untuk pemeliharaannya Maka ini kita pakai pola uniform gradient Berapa P Kalau dibutuhkan 120, 150, 180, 210, 240 Yaitu Sama dengan ini 120 P1 Misragam Kemudian P2 nya Itu 30, 60, 90, 120 Sehingga P itu P1 Tidak adalah P2 Dan P P1 itu adalah A PA 5 persen 5 P2 itu G PG 5 persen 5 Kita lihat di tabel untuk masing-masing Itu ketemu 120 x 4,329 Tambah 30 x 8,237 Ini ketemu 510 Tambah 237 Ketemu 766 Gradient geometri Gradient geometri Digunakan untuk mewakili tingkat pertumbuhan yang berdasarkan perkalian Bukan pertambahan T sama dengan P T sama dengan P Kali 1 plus G Pangkat T kurang 1 Untuk T 2,3,4 dan selanjutnya Masalah ini merupakan masalah persembuhan majemuk Sama dengan bunga majemuk Ada beberapa catatan untuk itu Yang pertama Kita akan mengaksumsikan bahwa Semua uang dalam bentuk nilai tetap Yang kedua Jika dikatakan bahwa pemeliharaan meningkat 3% per tahun Kita harus menentukan apakah Peningkatan itu disebabkan oleh meningkatnya volume Pemakaian atau inflasi Contoh gradient geometri Sebuah perusahaan mendatangkan komputer baru Dengan biaya operasi Rp60.000 pada tahun pertama Meningkat 10% per tahun sesudahnya Sehingga akhir tahun keempat Perusahaan menerapkan bunga 5% per tahun Kita perlu menghitung nilai sekarang dari biaya operasi selama 4 tahun Terutamudah untuk menyelesaikan masalah gradient geometri adalah dengan membuat tabel Pw1 hingga Pw4 Pw1 itu Rp60.000 dikali 1 plus I Rp65.000 sama dengan Rp57.14286 Pw2 60% dikali 1 plus pertumbuhan G 10% dibagi 1 plus I pangkat 2 Kemudian Pw3 adalah harus kas 3 60% dikali 1 plus G Pangkat 2 Dibagi dengan 1 plus I pangkat 3 62.714 Pw4 harus kas 4 Rp60.000 dikali 1 plus G I 0,1 pangkat 3 Dibagi 1 plus I 0,05 pangkat 4 Kemudian Rp65.741 Lalu dijumlahkan semuanya Ketemu 245 422 0,43 Saya kira demikian untuk pertumbuhan bagian pertama Kita lanjutkan pada bagian yang kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!